Sementara itu KPK juga telah menyita uang puluhan miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Temuan uang tunai disampaikan Kepala Pemberitaan KPK Alif Fikri, KPK juga menyita catatan keuangan, bukti pembelian aset bernilai ekonomis, dan barang-barang elektronik lainnya. Sebelumnya KPK telah memeriksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 19 Juni lalu. Dengan cukupnya barang bukti, KPK telah menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Guna mencari bukti tambahan, KPK kembali telah lakukan pegeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam proses penyidikan dimaksud, ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah, dan juga dalam bentuk mata uang asing. Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud. Pemirsa, Polda Metro Jaya bakal mendalami temuan 12 pucuk senjata api yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat penyidik KPK lakukan pegeledahan. Merinci secara detail apa saja jenis senjata yang ditemukan tersebut, ini di informasi untuk Anda. Polda Metro Jaya sedang mendalami temuan 12 pucuk senjata api yang ditemukan penyidik KPK dalam rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Poltruno Joyo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya telah menerima 12 pucuk senjata api dari penyidik KPK sebagai titipan. KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktur Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan penalaman dan koordinasi dengan Pak Intelkam Polri. Ada berapa sih Pak SMP-nya Pak? Jumlahnya secara puan titis ada 12 pucuk senjata. Saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo petugas KPK menemukan belasan pucuk senjata api, uang tunai, serta beberapa barang bukti lainnya. Karena dalam proses penggeledahan tentu yang kemudian kami ambil dan kemudian kami analisis adalah yang berkaitan dengan perkara. Ada pun tadi Mas Hedy bertanya apakah betul ada SMP. Kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah. Dikai Jakarta tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru mengenai temuan 12 pucuk senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian, langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan kami, Yohanes Leonardo, yang sudah siap mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya. Leo, silahkan dengar laporannya. Selamat malam Caca dan juga Pemirsa. Benar sekali memang Polda Metro Jaya telah menerima limpahan barang bukti berupa 12 senjata api dari penyidik APK usai penggeledahan selama 20 jam lamanya pada malam hari tadi di rumah dinas Menteri Pertanian Syarulia Selimpo di Jalan Budiacandra No. 28 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di mana memang sebanyak 12 pucuk senjata api ini telah diterima oleh Polda Metro Jaya pada sekitar siang hari tadi. Dan dari keterangan yang kami peroleh dari Kombes Pol Truno Yudowisnu yang merupakan Kabit Humas Polda Metro Jaya ini menegaskan memang benar 12 senjata api tersebut telah diterima. Dan saat ini Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Badan Intelijen dan Keamanan Polri ataupun Bain Telkam untuk kemudian memeriksa dan menelah terkait detail dari 12 senjata api yang telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Karena memang hingga malam hari ini kami mencoba untuk meminta konfirmasi lanjutan terkait detail dari 12 senjata api ini namun memang dari Polda Metro Jaya sendiri masih menunggu proses ataupun juga pemeriksaan yang dilakukan berkoordinasi dengan Bain Telkam Polri untuk menemukan kemudian juga detail-detail dari 12 senjata api mulai dari nomor seri kemudian juga jenis ataupun juga seri-seri lain yang nantinya akan diterangkan oleh Polda Metro Jaya apabila proses pemeriksaan dan koordinasi dengan Bain Telkam Polri telah rampung. Karena memang prosesnya juga masih menunggu jalinan komunikasi antara Polda Metro Jaya dan Bain Telkam Polri untuk terkait 12 senjata api yang ditemukan di rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kebayoran Baru Jakarta Selatan kemarin. Karena memang selain 12 senjata api yang saat ini sudah diterima oleh Polda Metro Jaya seperti yang paket berita sebelumnya Anda semua dengarkan memang penyidik KPK sudah menyita beberapa barang bukti lain seperti diantaranya ada uang miliaran rupiah kemudian juga ada aset-aset dan dokumen-dokumen tertulis yang sudah disita oleh penyidik KPK tidak hanya dari rumah ataupun kediaman daripada Menteri Pertanian saja namun juga gedung Kementerian Pertanian di daerah Ragunan, Jakarta Selatan juga sudah turut digeledah untuk kemudian melengkapi barang-barang bukti yang telah sebelumnya disita oleh Komisi Pertahan Korupsi. Sementara demikian, Caca, saya kembali lagi kepada Anda di studio.